Intro Dari dulu juga sebenarnya begitu Saya gak membawakan katakanlah 10 lagu dewa itu buat apa gitu ya Ini kan masalah etika juga Dari dulu saya sadar bahwa saya tidak bisa membawakan banyak-banyak lagu dewa Dulu sih saya membawakan mungkin 3 gitu ya Itu udah paling banyak gitu Gak ada cerita ya saya membawakan banyak lagu dewa sehingga meminggungkan orang gitu Undang dewa apa undang once ya Enggak lah gitu Jadi saya juga sadar dewa itu kan punya kekuatan lagu lagu Punya apa ya Repertoran yang begitu banyak Sehingga ini sebenarnya tidak perlu dihadapkan Saya dan dewa tidak perlu Saya jauh lah di lagu dewa Kesanggupan dalam membuat tiket mahal Saya ini kan solo biasa aja ya Dan sekali lagi saya tidak akan membawakan lagu dewa Begitu banyak Untuk konteks sekarang kanal sudah ada seperti ini paling cuma 1 Tapi kalau dibilang dulu, dulu pun paling cuma 3 Mungkin lebih ya Jadi seperti itu aja Semoga itu bisa Dimengerti ya oleh Mas Dhani Jadi saya ini jangan di Apa ya Dihadapkan dengan dewa Bahwa dewa itu akan berkurang shownya karena saya gak ikut Saya sih gak percaya gitu Dewa itu punya 3 vokalis lain Kalau itu Heo, fils, ada hal, mas Sudah mereka semua bagus Tadus Ya Saya kira itu gak seperti itu harusnya Ya Artinya Saya juga kan Ikut membuat lagu itu Dan ikut mempopulerkannya Saya sendiri juga merasa Saya punya kontribusi dengan dewa Dan Karena itu Penggemar saya juga kadang-kadang kan masih Ingin Padahal ngomongin lagi Satu-satunya Ya saya pikir itu gak masalah dan gak kompetitif Ya Ya Ada lagi pertanyaan lain? Ya silahkan silahkan Soal lagu yang satu lagu itu Lagu apa sih gak boleh dibahas sama saja Paling cuma buruk Terima kasih Renny Ada lagi Dari teman-teman media Yang mau bertanya Mas Silahkan Pakai mana sih Mas Sindu Altito Duh Micnya agak di depan Duh Dari sini aja kali ya Kedengeran Agak kencangan aja Duh Oke Halo Mas Lancer Halo, eh Sindu Gimana itu? Sindu Scoop Mas Lancer Dengan Peristiwa seperti ini Yang menjadi isu nasional Nah apakah ke depannya nanti Lo akan tetap mau kalau diundang Baru sama dewa Main satu panggung lagi Ehm Belum tau ya Nanti liat aja perkembangan ini gimana Thank you Du Ada lagi teman-teman yang di belakang mungkin juga mau ikut bertanya silahkan Ada lagi Gak ada ya? Sudah ya? Jadi ini Tadi saya mau lanjutin ya Boleh boleh Tadi soal itu Sindu Saya ingin menegaskan Saya bukan penyanyi mahal Bukan penyanyi termahal atau sebagainya Iya, rumornya begitu sual aja Tidak 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 bisa Kayaknya anak Hermansa lebih mahal ya Apa sih? Yang jelas saya gak punya keinginan untuk menjadi penyanyi termahal atau sebagainya Itu gak ada dalam obsesi saya Saya ingin suara saya dinikmati oleh banyak orang Iya Saya ingin hidup saya itu punya arti ya buat banyak orang Cuma memang dalam kenyataannya Ini ada mekanisme Ekonomi bisnis yang harus kita simpakkan gitu ya Supaya apa? Supaya juga temen-temen yang lain gak pada Ngeluh sama saya gitu ya Misalnya harga ngeluh sama segelanya Jadi harus pas banget Jadi saya tuh Ngerasa kok Maha Gimana gak, gak mahal ya Saya pikir saat itu dalam konteks GIZ 70 ribu orang Saya bayarnya cuma dua kali, Pak Apa itu kemahalan? Enggak Mungkin Mas Dhani dengar dari sumber yang lain Yang jelas tidak merupakan fakta yang tertulis Lalu mana-mana mengatakan saya ini kemahalan Enggak Saya pikir enggak Saya tidak meminta royalti apa-apa Misalnya dalam bentuk satu tiket saya dapat Berapa perak gitu Itu kan bisa dilakukan oleh siapapun yang disitu Maksudnya juga oleh Mas Dhani saya enggak tahu Artinya saya enggak melakukan itu Ini hanya bayaran flat Artinya ketika penonton bertambah banyak Saya juga enggak tahu dapat apa-apa Itu kan belum lagi dari iklan dan sebagainya Jadi tolong dipahami secara prosional Bahwa ketika penonton Rp70.000 Atau kan enggak usah Rp70.000 Dan Rp30.000 orang bayar tiket semua Itu beda dengan penonton Rp5.000 Jumlah bayaran saya hanya dua kali lihat Relatif segitu Enggak lebih berlebih yang bagaimana Rumor berarti ya rumor Ya itu rumor-umor yang terlalu apa ya Sebebihannya Jadi proporsi antara pendapatan saya Dan apa yang didapatkan di konser itu Baikkan saja Dan waktu itu juga enggak ada peluhan dari event organizer Yang menangani konser itu yaitu Red Mind Jadi menganggap itu wajar Makanya kita tantangan saja gitu Makanya berjalan dan sukses gitu kan Makanya berjalan Kalau pun ada ketakutan Memang itu ketakutan bahwa jumlah sebegitu Bukan ketakutan bahwa orang tidak datang Tapi ketakutan begitu banyak orang datang Dan itu berbahaya Itu enggak Kalau kontrolnya juga Enggak bisa dikatakan mudah Jadi sehingga ada sarat-sarat yang didakutan Untuk supaya masyarakat menonton itu semua aman Bisa datang dengan sehat Pulang dengan sehat Enggak ada pelusuhan dan sebagainya Terima kasih Wance Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan Mas Wadie Mas Wadie Mas Wadie dari antara Kalau dari Mas Wadie sendiri atau Mas Wadie Ada sih pertimbangan kenapa Polisinya Mas Wadie ini Enggak berlapis-lapis ke Fokalis Dewa yang lainnya Tentang kalian pertimbangan tadi Kenapa ke Wance doang? Tentang lagi itu Sensi Tentang kan Fokalis Dewa yang lain masih main sama Dewa Iya, faktor tadi Nomor mahal dan segala macam Lebih ke faktor apa selain tadi? Oh ya, ya memang Karena saya memang Mungkin bukan mahal dalam arti itu Tapi memang Saya nggak selalu bisa main dengan Dewa Bukan hanya bisa Tapi memang saya agak-enggan Karena Dewa kan selalu Punya Tijak Fokalis lain gitu Dan saya juga punya karya selalu untuk saya jalani gitu Sesimpel itu sih Bukan artinya terus mahal-mah gimana Enggak lah Menurut saya wajar-wajar saja Artinya Ya ini kan pilihan kita kan Kita mau terus-terus ada dalam show Dewa Atau Atau enggak Gitu kan Saya apalagi bukan lagi member dari Dewa 19 Saya pikir Harusnya itu ada kebebasan lah Untuk kita Kadang-kadang main, kadang-kadang enggak Terus terang aja main dengan crowd yang besar Itu Itu nggak mudah Nggak mudah Anda harus latihan benar Sebagai vokalis itu Kita harus punya konsistensi Jadi bukan satu yang mudah untuk jadi vokalis Apalagi di band besar seperti Dewa Dan Dewa selalu dengan kebanyakannya Selalu Jadi ini saya agak curhat sedikit ya Itu Jadi vokalis di band seperti Dewa itu nggak mudah Dewa itu band rock dengan nada-nada yang bisa bilang pop Makanya cewek suka cowok suka Cewek suka dengan melodinya Yang laki suka dengan energinya Anda kalau jadi vokalis di band seperti itu Anda harus bisa nyanyi lagu pop dan bisa nyanyi rock rock Lu bisa nyanyi lagu dengan energi keras Tapi dengan cara yang lembut Itu kan susah Ketauan Kita nyanyi lagu pop aja Atau kan Lagu yang rock sekalian gitu Bukan saya menyeperekan Tapi buat Saya Paling tidak ada di kacamata saya Ada challenge Nggak mudah Jadinya Nggak mudah Jadi kalau kita mau bangun Teman-teman itu mesti siapa deh Itu doanya karena challenge itu tadi Challenge Itu mesti cukup tidur Vokalis itu mesti Adalah orang yang paling sehat Di dalam band Ya istilahnya Dulu kalau kita turun itu Kalau Orang Jalan-jalan Itu kalau kemalem Setelah show Saya itu mungkin pokoknya selanjutnya harus tidur Karena besoknya show lagi Ya seperti itu lah tantangan-tantangannya Jadi banyak juga tantangan Sebagainya Kejawab ya Ada lagi tadi Sebelah kanan Silahkan mas Saya Asan dari detik Mas Lancer Warentas kita ultimatum dari Yang madanya Yang sekarang Akhirnya mutas banget Yang kait yang kemarin Merasa sakit tadi gak sih Setelah kait penyataan-penyataan kebanyi Yang menjawabkan oleh Amat Dari Ya ada lah Pastinya ya Anak saya sampai tanya Ada apa sih itu pak Kalau satu sekolahnya Tanya ke api Lagi-lagi kalau gak salah bapaknya Anaknya kesalahan ya Iya bapaknya Gak cuma gak gak masalah Menangnya yang mesti jawabkan Anak saya sih Tapi ya dia melihat Bahwa Inilah Dinamika Orang dewasa cari duit Bapak-bapak Bapak-bapak cari duit-giri Gak kan Yubi pun gak tau Jadi kalau Yubi pun kerja Gak ada makanan aja Jadi ini menyangkut Periokrasi kita juga Sebagai Penyanyi Dan Kasus ini Bukan hanya Memboses Sebagai pribadi Tapi pertaruhannya adalah Sebuah profesi Yang sudah dikenal sejak awal Namanya penyanyi Yang semuanya harus diatur Diatur dengan tertib Yang coba mengatur itu Dalam konteks ini adalah Undangan Hak Cipta Undangan Hak Cipta kita Bukan hanya mengatur Pelindungan untuk Pencipta Tapi juga Mengatur pelindungan Tidak Pelaku pertunjukan Itu yang tadi Pasal Lugit Jai Ya Mertama Silahkan Mas Tadi ya Tadi Tanya kan Sakit hati atau enggak Itu kan jawabannya tadi Tapi Akhirnya kita sepakat ya Waktu saya Kita mau ngomong Karena Saya juga melihat ya Kita lah Saya salah Ini penyatannya Dhani ini mungkin Mau sensasi Atau mau Emang sengaja menyerang Tapi Implikasinya Dia itu membenturkan Yang namanya penyanyi Sama pencipta lagu Tidak tahu saja atau enggak Bahkan sekarang Dia mengumpulkan pencipta lagu Seolah-olah Kayak ditindas Sama penyanyi Ini kan sebenarnya Tidak layak Tidak sehat Tidak sehat Tidak sehat Tidak sehat Tidak sehat juga bilang Banyak banget yang tidak Seperti dia Sebenarnya Banyak banget yang Saya juga Jadi pembela Waktu Sama-sama membela Sama-sama mencinta Waktu diajuin ke NK Dia malah gitu Membela itu Misalnya Dhani Ngomong begini Dia tidak sadar Bahwa implikasinya itu Dia kayak Mengadu domba Yang membenturkan Antara penyanyi dan pencipta Tapi penting mana Pencipta dong Kan kalau tidak ada pencipta lagu Mereka bisa apa Kan tidak begitu Dunia berjalan ya Ya kan Harmoninya kan justru karena Ada simbiosis Antara si penyanyi dan pencipta Apakah Dhani maunya Mulai sekarang Menjadi penyanyi Harus punya lagu sendiri Ya Apakah kalau jadi pencipta Harus bisa kayak dia gitu Anak-anaknya Mungkin konsekuensi Daripada isu-isu Seperti ini Para penyanyi Harus lebih hati-hati Khususnya pada saat mereka Pertama kali Intak merekam lagu Ya Yang diciptakan oleh pencipta Ketika lu misalnya Sebuah tips nih Ya teman-teman Ketika lu misalnya Dibuatkan lagu oleh Mas Panji Lu Lu nyanyinya Lu gak bisa sembarangan sekarang Lu Mesti bikin perjanjian Dengan Pencipta Supaya Lu akan dapat hak Untuk membawakannya Saya bisa gak usah itu Maksudnya bukan perjanjian Gimana sih tapi Maksudnya Di awal dia akan melarang Ya kasih tau juga lah Mungkin di awal kalian Mungkin bisa gak terjadi Itu perekaman lagunya Ada lagi teman-teman? Next stepnya gimana? Oh next stepnya Next stepnya tunggu ya Sebelum masalah ini Mencuat ke publik dan Mau ngomong-ngomong soal Sakit hati gitu Sebenernya masalah Personal seperti apa sih Sebenernya Gak usah lah Formil bukan gue Bincasakan sama personal Cuman ya Gimana Ini udah satu skoran anak saya Satu Indonesia Taunya saya Bersalah banget Cuman pencet lagu aja Gak boleh Oke oke Jadi Simpulan Simpulan Posisi hukumnya itu Adalah seperti itu Membaga manajemen kolektif Menghubungkan Dan pendidikan Bersibuskan Kroyati Itu sudah ada Dalam peraturan Undang-Undang kita Nomor 28 Tahun 2014 PP Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 Semua itu ada disitu Jadi mekanismenya Bahwa LMK menghubungkan Diberikan kepada LMK LMK memberikan kepada Pencipta Yang di pusat kota Sebesar 2% ya Dari hak Penampil Konteksnya Perkejukan 2% dari Tifat yang kedua Atau 2% dari Biaya produksi Jadi Jangan lupa Garis bawahi Tarif ya Tarif ini bukan Tarif dari si pencipta Tapi Tarif daripada Peraturan pemerintah Sekali lagi Terbuka untuk kita semua Insan musik Teman-teman semua Pencipta Pemusik Dan kita semua penyanyi Atau promotor Untuk Meniskusikan Teman-teman Pantas gak sih 2% ini Bisa gak sih Kita naikin Siapa sih yang menurut Mungkin I.O menurut Promotor Tapi pencipta suka kan Dan mungkin LMK juga suka Karena LMK dan LMK Akan mendapatkan Yang sepulah Karena mereka akan mengingat Berapa persen ya Untuk biaya operasional Ada yang satu hal lagi Yang mungkin ingin saya Salahkan Saya ingin sekali Supaya negara Pemerintah itu Memberikan perhatian Yang besar Terhadap Siti Perindustrian Industri musik Di Indonesia Karena ini menyampun Banyak Bukan hanya saya ya Kan ada banyak orang Menjadi penyanyi Jangan sampai Potensi musik Indonesia Itu meredup Karena politik-politik Seperti ini Orang-orang menyanyi Tapi kemungkinan Mungkin dia Gak seperti saya Bisa bikin lalu Dia harus bikin lalu Wah maksudnya Berapa ribet Gak ada rasa depannya nih Itu harus Buat sebuah Pesitim yang bagus Ya Nah Saya berharap Bahwa pemerintah Dalam hal LNKN Dan sistem elektronik Yang sedang dibangun ini Memberikan Dana Yang Yang mungkin Berasal dari Apa APBN Untuk Gak tau Sumber dana Dimananya sih Yang bisa diberikan Untuk operasi nomor Untuk menunjang Sistip ini Supaya berjalan Paling tidak Dalam Pembuatan Sistip elektronik Yang sedang berlangsung Sehingga Sehingga kita bisa Lebih terangkaran kan Kalau pemerintah memberikan uangnya Itu bisa diawasi Oleh KPK Mungkin Ya BPK Dan sebagainya Jadi kondisi sekarang adalah Negara Mengatur Tapi tidak memberikan uang Sehingga Yang saya lihat adalah Pelaksanaan pengumpulan royalti Secara masing-masing Belum maksimal Karena mereka membutuhkan dana juga Dan Pembentukan Atau Pembuatan sistem elektronik Ini kan Cosby juga Lalu Kemudian Kalau tidak ada dana-dana di negara Maka uang itu akan diambil Dari persentase Yang diambil oleh RMK Dari Pecipta Nah itu kan Dipotong lagi Dipotong lagi Habis Jadi Supaya Menggaji ya Ada keputusan Ada Pijakan Terima kasih Jadi gak boleh Ngomongin orang Karena belum puas